Belum cukup, bekal belum cukup, cukup. Maka manfaat haul malam ini, pertama, bermanfaat buat orang yang kita haulkan. Almarhum Bapak Abdurrahim, Ibu Damirah, dan Almarhum Ibu Siti Rohaya, hari ini beliau girang dalam alam barzahnya, senyum, dapat kiriman doa dari kita. Makanya kita yang masih hidup, sering-sering doain. Ini tanda bakti seorang anak, Bapak Bos Haji Yuli, beserta keluarga ingat sama orang tua yang udah meninggal dunia. Dikirimin doa, dia bikinin haul, tanda baktinya belum seberapa buat orang tua. Bahkan guru saya bilang, kalau berbakti sama orang tua yang masih hidup, hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita sering lupa sama orang tua yang udah kagak. Datang kadang-kadang lebaran doang, tahun sekali ke kuburannya. Pengki di bawah, pacul di bawah, jokoren, kuburan emaknya emang dasar anak geblek. Kembang doang ditaruhin ke tiga plastik, di uruk, kuburan emaknya kembang air mawar, tiga ember, di siramin, emaknya pegila gepan. Udah begitu bukan doa lagi di kuburan ngomong, nyak, bak, nih biar tau ya gue kemarin nih, lu biar taunya, gue kemarin nih, nyak, nih gue kemarin nih doainnya, habis lebaran gue mau hajatan doainnya, biar gak hujan, biar tamu datang banyaknya, nyak, nyak, nih denger nih, saya kemarin nih, emak tuh kalau bisa hidup dicekek tuh buat coba. Kenapa ketika kita ziarah ke kubur, kan mereka yang di alam kubur ngeliat kita, kita yang ziarah kagak ngeliat. Maka kita datang ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuli kubur, penghuli kubur, jawab po, salam kita, walaikumussalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger, andai kata denger kagak jadi ziarah. Assalamualaikum, ya ahlal kubur, waalaikumsalam, ji, lu nyampe. Itu tasbih habis kita lempar, po, surat yasin habis, ada kacakan kita buang, sendal jepit putus, kita ngibrit lari. Kenapa? Ada penampakan. Mereka bisa ngeliat kita, kita gak bisa melihat mereka. Kenapa? Karena alamnya berbeda, maka doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, Insya Allah, yang dikeluarin tenaga, harta, fikiran hari ini oleh Bapak Haji Yuli, semua dibalas oleh Allah, lebih dari apa yang kita keluarin. Kalau kita hitung-hitung jasa orang tua, bang, kita kagak bakal bisa tebus gak? Seh, deh kagak dah. Kagak dah. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya, buat nebus jasa kedua orang tua, kagak bakal ketebus. Jangan pakai kita ngeluh, ada tetangga saya, po, bang, po, ya ilahilallah, babanya mati. Tahlil tujuh malam, malam ke-6 ngeluh aja. Ya Allah, Taduh, gak hebat ini. Malam bukadang mulu, nungguin orang ngaji, ya ilahilallah. Mana besok malam ke-7 belum kelihatan ini, dari mana tahlil liutnya ini belum kelihatan. Lagi ya naki-naki pakai mati, dia kata begitu. He, saya bilangin, eh lu, jangan begitu ngomong. Lu baru 6 malam, 7 malam lu digadangin orang tua lu. Lu berapa tahun digadangin. Jasa emak bapak kita gak bakal kaya hilang, gak bakal ketebus, po. Buat kita kalau kita menebus jasanya orang tua. Apalagi yang namanya emak, emak, po, emak, emak nih, bang, emak, emak nih, emak nih. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 10. Satu orang emak, bener po. Yang macam-macam emak. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi anak 10 belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Anak udah pada berhasil lupa. Emak, 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 sana aja emak. Nah emak, bangun emak, emak, sana aja emak. Tinggalnya emak, emak dioper-oper. Apa bapak kita jasanya gak hebat? Hebatan lagi. Satu bapak bisa ngerawat empat emak. Yang macam-macam po. ke biangnya langsung dirawat hehehe ya sama kalau kita Allah Bang dari mulai ngandung kita membuntingin kita ya po udah kita seksa ngidam muntah tiap jemua uwe Tumma kadang lagi ngidam yang dipintai yang aneh-aneh tengah malam pengen banget nyium pala-palanya belum pelar ngomong ya Allah dapat sembilan bulan kelemahan di atas kelemahan wahnan ala wahnin ketika mau buru anak pupuk mula sakit penyakit seribu jadi satu dicari